Sementara itu saudara, lebih dari 200 ternak milik warga Kalitengahlor dan Kidul Gelagaharjo, Cangkringan, Sleman, dievakuasi ke sejumlah titik aman di luar zona bahaya Merapi. Salah satu titik pengungsian ternak berada di kawasan Huntap Gading dengan radius 10 km dari puncak Merapi. Dikarenakan banyaknya ternak yang harus dipindahkan ke tempat aman, rencananya evakuasi akan berlangsung dalam beberapa tahap. Sebagian besar ternak yang dievakuasi adalah milik warga yang telah mengungsi ke Balai Desa Gelagaharjo. Ternak milik warga yang telah mengungsi menjadi prioritas evakuasi agar berdekatan dengan pemiliknya yang telah mengungsi. Khusus untuk sapi pedaging akan dievakuasi setelah kandangnya disiapkan. Untuk pakan ternak nantinya pemilik sapi yang akan mencari, namun dari BPBD Sleman akan menyiapkan armada agar bisa bersama-sama dalam berangkat mencari rumput. Pemerintah Kabupaten Sleman tidak ingin kejadian tahun 2010 terulang ke Bali ketika hewan ternak ditinggal, sementara warga sudah mengungsi. Atas kejadian tersebut banyak hewan ternak milik warga yang tidak sempat diselamatkan. Evakuasi hewan ternak dilakukan setelah seluruh warga rentar seperti lansia, anak-anak dan ibu hamil selesai dievakuasi terlebih dahulu. Michael Aryawan, Kompas TV, Sleman, Yogyakarta.